Terima kasih, Pemirsa. Anda masih bersama kami. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen, Dr. Dwi Budi Satrio, mengajak masyarakat Kabupaten Kebumen untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19. Menurutnya, vaksinasi tidak hanya untuk membentuk kekebalan individu, namun juga kekebalan komunitas. Program vaksinasi untuk penanggulangan wabah COVID-19 akan diberikan kepada seluruh masyarakat yang berusia 18 hingga 59 tahun. Meski begitu, ada beberapa kriteria siapa saja yang tidak wajib menerima vaksin. Salah satunya adalah ibu hamil dan menyusui. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Dwi Budi Satrio saat ditemui mengatakan bahwa aturan tersebut sesuai dengan ketetapan dirjen pencegahan dan pengendalian Kementerian Kesehatan nomor 02.02-4-1-2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan COVID-19. Dalam ketetapan tersebut, ada 16 golongan orang yang tidak boleh divaksin. Virus ini kan tidak bisa hidup di luar manusia dalam rangka lama. Sehingga kalau misalnya ada 15 orang saja, dia akan bisa bertahan sekian lama virus itu. Sehingga saya harapkan masyarakat itu tidak hanya berpikir diri sendiri, tapi berpikir kelompok, berpikir keluarga kita, berpikir tetangga kita. Kalau kita tidak diimunisasi, maka kita menjadi tempat kosnya virus yang dia akan sewaktu-waktu bisa menularkan. Tetapi kalau semua orang sudah diimunisasi, virus ini tidak bisa masuk ke bumen. Tidak ada, karena tidak ada orang ke bumen yang bisa diinggapi. Sehingga virus ini akan hilang. Saya ingatkan bahwa imunisasi adalah untuk kegebaran komunitas. Kalau Anda tidak diimunisasi, maka Anda menjadi tempat numpang virus sementara saja belum dapat orang lain. Tetapi kalau 100% orang di kebumen, diimunisasi, virus itu tidak ada tempat untuk singgah sementara, dia akan mati.